Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan jawab pertanyaan dari Bang Hens Hens Huta Galung Oke Bang, mau tanya AC saya merek Hisense Cuma di bagian dus Dan indoor dan outdoornya Bintang 2 Sponsor Euro maksudnya gimana ya Bang? Mohon pencarahannya Bang Oke langsung aja saya jawab Jadi gini Bang, bintang di AC Seperti ini ya contohnya Nah Maksudnya bintang seperti ini ya Jadi bintang itu mewakili Tingkat EIR yang ada di AC tersebut Nah EIR itu apa? EIR itu kayak tingkat Konsumsi energinya guys Atau tingkat Kehematan listriknya Jadi Semakin banyak bintangnya Semakin hemat pula Listriknya, maksudnya seperti itu ya guys Jadi kalau misalkan EIR yang nilai EIR tinggi Sampai 12 lebih Kayak ini 12,44 Kelihatan nih guys 12,44 Berarti AC-nya yaitu AC Dengan tingkat konsumsi listrik Yang cukup hemat Dengan energi yang dipakai Di bawah standar guys Kalau misalkan Kalau misalkan Bintangnya cuma 1 atau 2 Gimana? Kalau misalkan Bintangnya cuma 1 atau 2 Biasanya Watt-nya atau dayanya itu Gede guys Watt-nya atau dayanya itu Boros Makanya kalau misalkan Kita milih AC Atau beli AC Cari yang EIR-nya Tinggi ya guys Di atas 12 Atau 11,5 Ke atas Jadi Dengan Adanya IIR yang tinggi Pasti bintangnya Akan banyak Minimal cari yang 3 lah 3 atau 4 Syukur-syukur Dapat 4 Kemarin Sebelum masih Panasonic Ini Saya pakai AC Sub guys Sub AHA5 UJ Itu juga Bintangnya ada 4 guys Nilai IIR-nya Sekitar 12,3 Kalau nggak salah Dia dapat 4 bintang Karena Watt yang dipakai Sangat rendah Yaitu cuma 350 Watt Untuk AC Setengah PK Tapi kalau yang ini Yang ini Panasonic Setengah PK Inverter Untuk Wattnya 410 Watt Walaupun Ya nggak Yang kecil-kecil Tapi Ini konsumsi Listriknya Hemat banget Jadi dapat Nilai IIR yang tinggi Dan bintang yang banyak Kalau kalian Mau samaan Sama AC saya Yang saya pakai Silahkan Linknya ada Di bawah Deskripsi Video ini guys Nah Beda dengan Canghong Aksi Canghong saya Itu cuma Ada 2 guys Bintangnya Nah ini Canghong ya guys Canghong Ini cuma dapat 2 bintang Karena apa Karena Dia Wattnya Cukup Gede Sekitar 450 Watt Jadi kalau Kalian mau Cari AC dengan Konsumsi Listrik yang Hemat Carilah yang Bintangnya Banyak guys Atau Wattnya Kecil Kayak gitu ya guys Nah kembali lagi Masalah Yang Sponsor Euro Ya itu Menurut saya sih Cuman Salah satu Teknik marketing Brand tersebut guys Salah satu Teknik marketing Brand Dari Si AC Hisense Tersebut Jadi Hisense Pernah Jadi Sponsor Euro 2000 Berapa tuh 2018 Apa Berapa Gitu kan Jadi Bahwa Hisense itu Kayak mereka itu Menegaskan bahwa Merk Hisense itu Bukan kaleng-kaleng Gitu loh Merk Hisense itu Merk yang sudah Brand ternama Di dunia Kayak gitu Jadi Biar memperyakin Para Customernya Atau para Pelanggannya Bahwa Hisense itu Adalah AC yang Bagus Gitu maksudnya ya Kalau untuk sponsor Euro ya Ya itu Salah satu Teknik marketing Bebas lah Bt-bt Kalau misalkan AC Jangan kemarin Apa itu Sub Sub plasma cluster Ya kan Bisa membunuh Punya ion Dan lain sebagainya Kayak gitu-gitu guys Terus ada juga AC yang bisa Membersihkan dirinya sendiri Safe cleaning Atau AC yang bisa jadi Plus Apa Kayak gitu-gitu Jadi intinya Kalau masalah Hal-hal tersebut Ini ya Mungkin kayak Kalau pandangan saya sih Hanya salah satu Teknik marketing Daya tarik Produk tersebut Agar Agar Customernya Berminat Untuk beli AC tersebut guys Jadi Saran saya Terserah Kalian mau beli AC apa Merk apa Apa aja Terserah Hisense Aqua TCL Changhong Samsung Sub LG Panasonic Dan lain sebagainya Terserah kalian Merk bebas Yang penting Disesuaikan Masalah Poin-poin Pokoknya itu guys Setengah Kebutuhan BTU-nya Sesuaikan Dengan ruangan Lalu Pemasangannya Sesuai Prosedur Perlama Pendukungnya Yang Sesuai SOP Dan Perawatannya Bagus Tetap AC akan Awet guys Dingin tentunya Oke kira-kira gitu aja Video singkat kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh